Namanya Kampung Bagayuh, itu bahasa dayak kali? Bapati, cuman Bagayuh. Iya, Bagayuh. Kalau Bagayuh itu bahasa dayaknya apa artinya? Begayuh. Begayuh ya? Besaruh, bukan Begayuh. Oh, Besaruh itu maksudnya apa artinya kalau bahasa Indonesia? Main. Oh, main. Bagayuh itu artinya main. Itu bahasa akhir kan, Bu? Iya. Oh, bahasa akhir. Rumah-rumahnya berada di tepian sungai dan kurang lebihnya semacam ini. Halo, boleh mampir, He? Ini tadi saya lewat situ. Langsung ke sini ketemu satu rumah yang ada di sini. Ini masuk kampung mana, Dek? Kampung, kubu padi. Kubu padi. Retoknya belum sampai ini? Belum, di ujung lagi. Oh, jadi Ibu, halo semuanya. Lagi padang apa ini? Sibuk kayaknya? Iya, mau pergi ke Landak. Kelandak? Lagi siap-siap mau pergi ke Landak. Acara apa di Landak? Ada gawe. Oh, rencananya ada gawe ini? Gawai padi. Gawai padi, di mananya kita? Di Batung. Di Batung. Sebadu. Iya, Sebadu. Acaranya rame berarti nanti ya? Rame lah. Kapan acaranya? Besok. Halo, Bang? Nanti kita kalau mau ke sana pakai apa, Dek? Pakai mobil. Jadi mobilnya di mana? Di depan kantor desa. Oh, tadi kan di sana ada kantor desa. Namanya desa Sungai Enau. Nah, jadi mobilnya nanti di situ. Kita berangkat dari situ ke arah ke... Lewat jalan BPK. Jalan BPK. Nanti lewat mana? 28. 28 terus langsung pinyu? Langsung pinyu. Oh, bukan lewat ini. Bukan lewat apa namanya? Trans Kalimantan bukan ya? Sungai Ambawang. Dengan siapa namanya, Kak? Angelina. Angelina. Di sini semuanya warganya Dayak apa? Dayak Ahe. Ahe. Dayak Ahe atau Dayak Kanayan. Nah, ini kebetulan pas lagi suasananya, suasana gawai ya. Setiap bulan Mei ya, Bu ya? Kalau nggak salah ya, Bu ya? Iya. Bulan Mei. Jadi mereka ini, warga yang di sini, Bu, dulunya itu yang asalnya dari Landak sana gitu ya, Bu ya? Bukan. Memang asli di sini? Oh, notep di sini. Tapi kita masih ada keluarga yang di Landak gitu? Oh, gitu. Ibu, berarti kalau hari-hari kerja apa di sini, Bu ya? Noreh. Noreh? Sawit nggak? Noreh. Sawit juga ada. Jadi kalau di depan sini ini ada sungai, biasa dibakai untuk cari ikan juga, enggak? Nggak. Nggak. Kirain ada ikan di sini banyak. Dengan ibu siapa namanya, Bu? Ibu Amah. Ibu Amah. Makasih, Bu ya. Saya izin untuk YouTube. Selamat tinggal. Ini suasananya kampungnya semacam ini. Perjalanan kita dari kota Pontianak sampai sini kurang lebih satu jam setengah. Jadi mereka, warga Dayak yang di sini, sebagian besar, dihuni oleh warga Dayak Tanayan, atau yang bahasanya itu bahasa Pak Ahi. Tadi ada surat-surat-surat membutuh, hati berdua, membangil, membangil, membangil. Oke, ini jadi saya mau coba mampir ke salah satu warga di sini. Kebetulan beliaunya pandai membuat anyaman. Nih, hasilnya nih. Ini masih belum dikasih, apa namanya? Belum dikasih penguat, kayak kayu, papan, biasanya papan gitu. Nah, ini. Ini bahannya dari apa, Kak? Ini, Kak? Simpai. Simpai, tapi bahannya kayak plastik gitu ya. Kita belinya gulungan gitu ya? Enggak, pakai per kilo. Oh, per kilo. Pandi juga, Kakak, bikin kayak gini. Ini memang ada yang jual di pasar kayak gini atau bekas ini? Enggak, ini bekas. Oh, bekas. Ini ada pemborongnya. Oh, ada pemborongnya. Jadi kita kalau mau pesen, ada tukang yang pemborong itu? Enggak, pemborong. Tinggal pesen aja. Tukang pesen, tidak bisa di mana-mana. Oh, kita bawa sini, dijadikan barang yang berharga gitu. Sebetulnya ini udah dibuang kali ya? Enggak. Tadinya? Ini dari gudang. Oh, dari gudang, bekas. Gudang keramik. Jadi ini dipakai untuk ngikat keramik, dipotong. Karena sebetulnya kalau di keramik, udah selesai dibungkar, mungkin dibuang kan? Diambil sama pemborong. Dijual sama kita gitu. Dijadikan lagi bentuknya semacam ini. Mantap. Ini satu, ini berapa biasa? Ini 250. 250. Sama apa? Kalau di jual di keramik. Oh, gitu. Jadi ada juga orang yang borong gitu, misalkan sampai beli lima. Ada yang berapa, ya. Beda harga. Harga, gitu. Kalau satu-satu lagi. Oh. Ini masih proses awal ya? Istilahnya udah selesai, tapi nanti masih dikasih. Papan. Kayak papan gitu ya. Biar kuat. Ini kan kalau kayak gini masih lembek gitu. Kita sendiri atau ada berapa orang yang ngerjakan? Sendiri, sama suami. Oh, sama suami. Mantap. Jadi kegiatannya di samping. Mungkin kita kerja juga di luar sana, ada di sawit atau di tempat kerja lain. Tidak ada. Tidak ada. Jadi fokus di sini? Iya. Oh, kirain kita di samping kerja di sawit, ada di sini gitu. Kerja kayak gini. Ini aja. Oh. Tapi Alhamdulillah, mungkin masih bisa untuk hari-hari ya, kayaknya. Itulah ya. Modalnya juga besar ini. Jadi ini pun kalau ada yang orang-orang beli, ya dapat. Dapat ya. Biasa kalau kita sekali bikin berapa, anu nggak? Berapa biji? Dua. Dua. Dalam satu hari? Iya. Bisa? Bisa, dua. Wah, lumayan lah. Dua. Tapi nanti mungkin jualnya seminggu atau sehari bisa dapat satu? Bisa dapat satu. Sehari? Iya. Oh, ya syukurlah. Berarti lumayan. 250 atau 300 lah harganya. Modalnya juga besar. Besar gitu. Bapapan, ongkos keluar masuk. Keluar masuk, iya. Tapi kalau nanti, kalau pas bawa ininya, gulungannya besar gitu mungkin, Kak, ya? Besar, remai 50 kilo. 50 kilo, gitu. Ini dipotong-potong sendiri. Iya. Ini bukan muka. Ini udah habis nih, barangnya udah habis. Udah habis? Iya, betul. Biasanya penuh. Oh, biasanya penuh gitu ya. Ini tinggal jual lagi, kayak gini. Ini butuh ketelatenan nih, kalau, Kak. Iya. Ini suami yang kerjakan yang berjalan. Iya. Nah, ini. Udah, ini tempat untuk sepeda motor. Apa? Jok motor nih, disini. Oke. Kak, makasih banyak, Kak, ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau ada orang minat, bisa pesen ke sini, ya. Oke. Oke, ini jadi kita udah sampai di perkampungan warga Dayak. Nama kampungnya kampung apa ini, Bu? Pak? Bagayu. Bagayu? Kampung Bagayu. Hah? Kampung Bagayu, ya. Saya boleh mampir di sini, Pak? Sebentar, Pak, ya. Ibu, kalau boleh tahu, ini masuknya kabupaten apa? Kabupaten Landak. Kabupaten Landak, Kak, Pak. Memisi. Aduh, saya mau mampir dulu. Ini masuk sana masih banyak rumah-rumah, ya? Banyak. Oh. Banyak kan larga daya apa di sini, Bu? Ahi. Dayak Ahi. Namanya Kampung Bagayu. Iya. Itu bahasa daya, kali? Bapati, cuman Bagayu. Bagayu. Kalau Bagayu itu bahasa dayanya apa artinya? Bagayu. Besaruh, bukan Bagayu. Oh, Besaruh itu maksudnya apa artinya, kalau bahasa Indonesia-nya? Main. Oh, main. Bagayu itu artinya main. Itu bahasa Ahi lah, Bu? Iya. Oh, bahasa Ahi. Jadi saya baru tahu, ini ada nama kampung, Kampung Bagayu, tapi artinya main. Dengan ibu siapa namanya, Bu? Ibu Amoy. Ibu Amoy. Oke, dengan pas siapa? Herculanus Hermann. Herculanus Hermann. Jadi memang asli warga sini ya, Pak Ya? Kelahiran sini juga? Kelahiran sini, pindah di Pontianak, tinggal di sini lagi. Pindah Pontianak, tinggal di sini lagi. Hitungannya kalau kita dari sini ke Pontianak berapa lama? Maksudnya? Jalan, bukan jalan, dari sini ke kota Pontianak? Kalau dari sini ke kota Pontianak itu kalau di ujung 28 itu, saya ukur waktu itu pakai speedo kilometer, ujung 28 kan, yang ada jembatan tinggi. Itu 18 kilo. 18 kilo. Jadi ditempuh paling sekitar berapa jam? Itu tergantung dari cuaca. Oh, dari cuaca. Ya kalau jalannya bagus, tidak rusak, kayak sekarang-sekarang ini kan ya paling 40 menit. 40 menit sudah bisa sampai. Kalau dulu katanya lewatnya jalur sungai, Pak, benar nggak? Kalau dulu ya. Oh, jadi kalau kita misalkan mau pergi ke Pontianak itu berarti lewat sungai gitu, lewat motor air gitu ya? Mungkin baru-baru ini yang di sini nih ya, Pak ya? Selama perusahaan BPK ini terbuka. Terbuka. Sebelumnya? Sebelumnya lewat air. Maksudnya kalau terbuka itu maksudnya sudah ada perusahaan tapi belum dibuka atau setelah ada perusahaan baru ada jalan? Setelah ada perusahaan. Baru ada jalan, kita bisa lewat situ gitu ya? Oh, gitu. Ini rata-rata warganya Dayak semua di sini, Pak ya? Dayak. Dayak Ahe. Itu memang berasal apa aslinya di sini atau memang berasal dari sana yang dari mana daerah Landak sana atau bagaimana modelnya? Mereka ini ke sini nih? Campur-campur. Dari sini nikah ke Landak. Ada. Pindah di sini. Berarti, apa tuh? Dari sini kan? Nikah ke Landak. Jadi domisinya ke sini. Kalau sini rata-rata, jadi mereka pendapatannya dari apa, Pak? Kerjanya itu? Sawit. Sawit semua ya? Atau punya sendiri atau dari? Ada yang punya sendiri. Perusahaan. Ada yang dari perusahaan. Oh, gitu. Mereka mungkin kerja yang di perusahaan, ada juga yang di rumah, kita punya berapa kapling gitu ya? Ada. Kalau pas musim bulan lima ini kan katanya banyak juga ya acara Gawai Dayak. Di sini nggak ada kan, Pak? Kalau di sini udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi? Mungkin kalau empat-lima tahun yang lalu lah. Masih? Oh, itu. Soalnya kalau yang itu kan itu tradisi. Iya, tradisi. Betul. Kalau beladang, kalau beladang itu harus... Ada acara selamatan istilahnya ya? Kalau waktu itu naik dangau. Naik dangau. Naik dangau. Itu tradisi Dayak Kanayan ya, Pak? Nah, kebetulan kita ini kan termasuk Dayak Kanayan gitu ya? Iya. Oke. Jadi kayak gini. Kalau nggak salah di sebelah sana ada sungai tadi, Pak ya? Itu memang untuk aktivitas warga itu lewatnya jalur sungai tadi ya, Pak ya? Selain itu nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Suasana Perkampungan Dayak. Ini kebetulan di sini warganya Dayak Baahi ya. Warga Dayak Baahi yang berada di Desa Sungai Nau. Iya. Kecamatan... Kecamatan Kuala Mandor. Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya, Pak ya. Sama-sama. Nuh-uh. Nuh-uh.